Hai Teteh, ku maha damang Teteh, yang sabar ya Teteh ya, mudah-mudahan secepatnya dapat momongan ya kan, saya itu cuma berdoa aja buat Teteh supaya cepat punya momongan ya kan. Nah Teteh, kalau mau ikut saran saya ini mah ya, terserah sih itu mau dilaksanain, mau enggak itu terserah ya kan, monggo lah. Teteh, ini saran ya dari saya, coba Teteh suaminya minum kuning telur Teteh, kuning telur dicampur madu, itu kalau madunya usahakan yang asli ya Teteh ya, banyak lah kalau bisa yang madu asli itu banyak ya kan. Teteh kalau misalkan suaminya sudah minum, pagi dan sore Teteh dua kali aja cukup ya kan, kuning telur campur madu tiga sendok pagi, nanti kalau malam sebelum tidur juga minum lagi Teteh, kalau usahakan ya Teteh ya, selama dua minggu aja Teteh, kalau Teteh gak kuat sampai satu bulan dua minggu aja, saya saranin dua minggu aja ya Teteh. Selama suaminya minum itu Teteh, Teteh jangan, apa suaminya jangan berhubungan dulu sama Teteh, sama semua wanita lah, maaf Teteh canda. Pokoknya jangan hubungan dulu sama Teteh, nah setelah dua minggu Teteh, apa setelah satu bulan kalau Teteh kuat ya, usahakan kalau Teteh berhubungan, jangan sampai Teteh langsung duduk apa langsung pergi ke kamar mandi apa gimana ya, Teteh usahakan tidur dulu, caranya Teteh cara tidurnya gimana, kaki Teteh ke atas, terus pantat Teteh itu kalau bisa diganjel biar atas gitu kan, badannya biasa aja gak usah pakai bantal-bantal Teteh, jadi si spermanya itu biar masuk ke rahim kita ya Teteh ya, kalau menurut saya sih Teteh, soalnya Alhamdulillah ya sudah ada 25 orang udah saya kasih saran itu dan sekarang juga Alhamdulillah mereka dapat keturunan Teteh, sumpah. Nah ada yang dua, ada yang tiga, sampai ada yang empat Teteh, karena dia tuh gak mau KB katanya, ada Teteh, benar sumpah. Kalau misalkan Teteh percaya dengan saran saya ya, mau ngelaksanainya, mudah-mudahan Teteh, secepatnya Teteh dapat momongan, itu aja Teteh saran dari saya, semoga bermanfaat buat kalian juga ya, yang merasa belum punya momongan, mohon dicoba, siapa tau. Makasih.